Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Mr. Rafa TV saat ini sedang dilaksanakannya kegiatan Jokfer tahun 2024 dengan tema strategi peningkatan tenaga kerja dalam mengurangi angka pengangguran. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 12 sampai 13 November 2024 di Gedung Golden Sriwijaya, Palembang. Baiklah Mirsa, berikut ini pertanyaan. Kegiatan Jokfer tahun 2024 dilaksanakan acar langsung di Gedung Golden Sriwijaya. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 12 sampai 13 November 2024. Kegiatan ini mengangkat tema sepakat berperan, strategi peningkatan tenaga kerja dalam mengurangi angka pengangguran. Terdapat sekitar 40 perusahaan besar dan ternama yang ikut meramaikan standboard pada kegiatan ini. Acara ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Palembang, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pejabat Setempat, 40 perusahaan ternama dan para pelamar kerja. Radian Deddy Umrin SEMM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, mengatakan, Giatan ini adalah peran pemerintah dalam mengatur ketenaga kerjaan dan bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Palembang yang cukup tinggi. Giatan ini juga merupakan kolaborasi antara Universitas Isam Negeri Raden Kota Palembang, Politeknik Sriwijaya, dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Selatan. Dr. Uco Abdul Rauf Damenta, selaku PJ Wali Kota Palembang, menyatakan, Giatan ini diadakan agar dapat memberikan kesempatan bagi first graduate dan mempermudah para pelamar kerja untuk mendapatkan informasi perusahaan dengan mudah melalui Jopfer 2024 ini. Jopfer 2024 ini adalah yang kedua kalinya. Kita mengajak 41 perusahaan lebih dan ini juga kita batasi. Kemudian kita menibarkan juga perguruan tinggi antara lain Universitas Queen Raden Fata. Bahwa kita mengadakan Jopfer ini semata-mata ada peran pemerintah dalam bagaimana mengatur masyarakat kerjaan ini. Khususnya kerjasama dengan UIN ini, kita mengharapkan perguruan tinggi itu bukan hanya sekedar memproduksi atau meluluskan sarjana-sarjana baru, tetapi lebih kepada bagaimana nanti setelah mereka lulus, mereka bisa bekerja. Dan ini yang terjadi, kita mencoba menurunkan angka pengangguran. Tingkat pengangguran di Kota Palembang cukup tinggi. Dan harapan kami dengan mengadakan kerjasama dengan mengadakan Jopfer ini, kita akan mencoba menekan angka pengangguran tahun ini. Ya ini penting ya, bagi Jopfer ini adalah salah satu usaha pemerintah bersama mitra kerja, kita kolaborasi dengan anak akademisi juga, semua pihak lah, untuk memberikan kesempatan bagi para fresh graduate dan semua yang mencari kerja, itu mendapatkan informasi dan mendapatkan pekerjaan juga ya, bagi para pencari kerja itu adalah melalui ini, Jopfer ini. Yang pertama, pendidikan itu mutunya harus selalu dijaga. Karena dunia usaha dengan perkembangan zaman modern ini, yang dinamikanya kan selalu cepat ke depan. Pendidikan juga harus bisa mengimbangkan itu, sehingga para lulusan-lulusan nanti talentanya benar-benar terasa. Jadi, talenta yang punggul, yang bisa berkompetisi di dunia usaha. Ya, kegiatan ini adalah kegiatan strategis, bagi Windraden Patah ini adalah bagian untuk mempromosikan perus, bahwa kemudian kita ada beberapa program studi kita yang bisa untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang baik dan profesional. Secara keseluruhan, kita Windraden Patah itu sudah tersertifikasi ISO, dan juga sudah program studi kita 72 persen itu mencapai unggul. Ini sebagai bagian dari ajang promosi kita kepada dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri sekaligus, bahwa kita Windraden Patah Palembang memiliki sumber daya-sumber daya mahasiswa kita yang siap untuk kita launching ke dunia kerja. Oke, ya jadi harapannya ya dengan event luar biasa ini ya, Job Fire ini, membuka wawasan, membuka informasi tentu yang paling penting ya, karena salah satu yang Ibu sampaikan tadi, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh kita yang mencari kerja, itu kan minim informasi tentang dunia kerja. Nah ini semua, apa namanya, entah perusahaan ya, banyak ini yang sudah buka stand ya, jadi banyak kita bisa mencari informasi tentang berbagai, apa namanya, pekerjaan yang ditawarkan oleh mereka. Jadi ini sangat baik ya, untuk informasi yang bisa kita dapatkan, sehingga plan karir kita ya. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan, saya Siti Mukaroma, dan kru yang bertugas mengaparkan untuk Krafat TV. Terima kasih telah menonton!